Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hebat, Welcome to SMA Negeri 1 Karang Nunggal Nah, pada Kamis, tanggal 3 Februari 2022, ada latihan rutin dari ekstrakulikuler PMR loh Kepokan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ekstrakulikuler PMR, yuk intip keseruannya Kita akan bincang-bincang nih dengan wakil ketua dari ekstrakulikuler PMR Halo Kak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, siapa Nika namanya? Nama saya Pia Hasnur Hasanah, dari kelas 11 IPA 3 Saya di PMR menjabat sebagai wakil ketua Oh, nah wakil ketua ya guys Nah, kita mau tanya-tanya nih, menurut kakak sendiri, apa sih arti PMR? Menurut saya, PMR itu kan palang merah remaja ya Bagi saya, PMR itu udah jadi kayak keluarga gitu loh Saya gabung di PMR itu udah dari awal masuk ke sini Saya udah ingin tertarik gitu ke PMR Dan sampai sekarang saya masih di PMR Wah, bagus nih guys Ternyata udah dari kelas 10, dari join udah lama banget loh di PMR-nya Nah, sekarang apa saja sih kakak kegiatan dari PMR itu Akhir-akhir sekarang gitu? Di PMR kami telah mempelajari tentang pertolongan pertama Terus kayak membalut buat yang luka atau patah tulang dan pendarahan gitu Terus ngebahas tentang obat-obatan Dan belum lama juga kami melakukan pengukuhan di Bukit Penyangrayan Kami disana melakukan kemas selama 2 hari, 1 malam Disana kami banyak melakukan kegiatan yang sangat menarik gitu loh Wah, tuh guys Ternyata banyak banget ya kegiatan dari ekstra kulikuler PMR ini Kalian mau gak sih? Mengen lebih tau gak sih ekstra kulikuler PMR ini? Nih ya Kakak punya gak kata-kata buat ajakan untuk angkatan selanjutnya Biar join nih di ekstra kulikuler PMR Untuk angkatan baru nanti Kalau kalian minat ke kesehatan, belajar kesehatan Atau dan lain-lain gitu Kalian bisa gabung di PMR gitu lah Di sana kami kan gak cuma mempelajari kesehatan Dan masih banyak lagi Wah, tuh guys Kalian pada penasaran gak nih? Ikuti tetap ya Join di PMR SMA Negeri Satu Karang Nunggal Nah, terima kasih ya kak atas waktunya Maafu mengganggu Nah, sekarang kita mau bincang-bincang nih Dengan anggota ekstra kulikuler PMR Juga kepokan kegiatan apa saja yang dilakukan di ekstra kulikuler PMR Yuk ikuti kegiatannya Halo kak, selamat siang Selamat siang Dengan siapa ini namanya kak? Dengan Siska Dinamika dari kelas 10-47 Oh, dari kelas 10 ya kak Wah, baru gabung beberapa bulan mungkin ya kak Kalau boleh tahu nih kak Apa sih alasan kakak masuk atau join ke PMR Di SMA Negeri Satu Karang Nunggal ini? Awalnya sih saya melihat poster ajakan untuk ekskul PMR ini Dan banyak juga teman saya yang berminat masuk ekskul PMR ini Saya juga sangat menyukai dan sangat ingin mempelajari tentang kesehatan Iya, tentang kesehatan ya kak Alasan kakak itu sangat signifikan banget nih Kalau boleh tahu nih, kan kakak udah join dari kelas 10 Mungkin masih beberapa bulan Tapi udah ada gak sih manfaat yang bisa kakak dapat dari ekstra kulikuler PMR ini? Manfaat yang telah saya rasakan setelah masuk ekskul PMR ini Saya merasa dapat lebih banyak teman Dan saya gampang bersosialisasi Dan yang paling penting saya dapat pengetahuan yang lebih dalam mengenai kesehatan Seperti cara memberi pertolongan pertama dan balut-membalut Wah, ternyata banyak juga yang manfaatnya Mungkin manfaat itu hanya sebagian kecil ya dari PMR Kalau mau tahu manfaat-manfaat lebih banyak dari ekstra kulikuler PMR You join di ekstra kulikuler PMR SMA Negeri Satu Karang Nunggal Oke, terima kasih ya kakak atas waktunya Sama-sama Nah, sobat hebat Sekarang kita mau bincang-bincang nih dengan pembina ekstra kulikuler PMR Di SMA Negeri Satu Karang Nunggal yaitu Pak Dhani Halo Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana nih kak pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah, langsung saja ya pak Kepertanyaan yang pertama Gimana nih tanggapan bapak ketika ekstra kulikuler PMR ini? PMR ini palang merah remaja ini memang penting di sekolah Karena ini pembelajaran masalah kepalang merahan Sangat penting didapatkan oleh anak Karena di dalamnya itu diajarkan tentang masalah kesehatan pribadi Maupun kesehatan lingkungan Jadi sangat penting buat siswa sekolah Terus Nanti setelah mereka mendapatkan materi-materi dari kepalang merahan ini Siswa itu bisa tahu tentang masalah kesehatan utama Misalkan masalah pribadi itu masalah menstruasi ya Itu sering sekali dia alami oleh siswa Nah, dengan adanya kepalang merah ini Mereka dikasih tahu apa itu menstruasi Terus bagaimana, bagaimananya Sehingga mereka sudah Sudah apa Lebih paham Mereka bisa tidak takut lagi dengan apa yang namanya menstruasi Sehingga mereka begitu ada match Mereka tidak akan pernah merasa sakit lagi Karena kedatangan bulan Begitu Nah, apa sih Pak benefit yang murid dapetin ketika masuk ke ekstrakulikuler PMR? Ya, itu tadi Jadi buat dirinya sendiri Bisa Bisa merasa Apa ya Bisa Bisa Merasakan bahwa kesehatan itu penting buat dirinya Sehingga apa yang dia rasakan rutin tiap bulan masalah menstruasi Mereka sudah tidak merasa takut lagi Yang keduanya mereka bisa Apalagi pada zaman sekarang ini tentang COVID ya Nah, mereka diajarkan tentang apa itu virus corona Sehingga mereka akan lebih tahu Masalah tentang virus ini seperti apa Bagaimana penularannya Sehingga bisa mereka Memberikan informasi ke teman-teman sebayanya Apa itu virus corona Kenapa kita harus pakai masker Kenapa harus pakai jarak Ya Nah, itu mereka bisa memberikan informasi seperti itu pada teman-teman sebayanya Ya, banyak sekali ya Feedback dari ekstrakulikuler PMR ini Nah Pak, harapan Bapak untuk ekstrakulikuler PMR ke depannya itu gimana sih Pak? Ya, harapan kami selaku pembina ini karena Kepalang merah remaja ini tentang masalah kesehatan Ya, harapan-harapannya itu bukan hanya mereka itu tahu tentang masalah kesehatan pribadi dan untuk lingkungannya Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan pribadinya di rumahnya masing-masing Tapi juga mereka berharap kita itu mereka bisa mencintai tentang kesehatan Mencintai tentang kesehatan Sehingga mereka bisa ingin lebih tahu tentang kesehatan Dan mudah-mudahan mereka ada keinginan untuk kuliah di bidang kesehatan Banyak yang jadi dokter Iya, iya Pak banyak sekali nih harapan dari Bapak Mungkin ada gak sih Pak ajakan nih buat angkatan selanjutnya untuk bisa gabung ke ekstrakulikuler PMR? Ada Ajakan-ajakan itu misalkan mereka bersosialisasi ke anak-anak tingkat bawahnya ya Ke kelas 1 atau kelas 10 ya Nah selain itu juga selain bersosialisasi di bawahnya Mereka selalu harus bersosialisasi dengan sekolah lain tentang kepala merahan Misalkan ke sekolah satu level sehingga ada latihan gabungan bersama ya Untuk supaya mereka lebih berapa lebih fokus Terus lebih ini masalah tentang kepala merahnya lebih baik lagi ke depannya Mungkin itu banyak sekali ya guys Jadi tutup saja kita nantikan kita join di PMR SMA Negeri 1 Karangnungga Mungkin terima kasih ya Pak mohon maaf mengganggu waktunya Terima kasih Pak Sampai jumpa